Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube Insan Fitra di video kali ini saya akan berbagi resep menu takjil bulan ramadhan yang sangat menggoda, menarik, mudah buatnya dan benar-benar enak banget mau tau caranya? silahkan disimak videonya pertama kita didihkan air sebanyak 1000 ml kemudian masukkan mutiara sebanyak 100 gram nah ini saya rebus menggunakan metode 537 kita rebus selama 5 menit aduk-aduk sebentar kita tutup, kecilkan api nah ini direbus selama 5 menit setelah 5 menit kita matikan api kita biarkan selama 30 menit kemudian kita nyalakan lagi selama 7 menit dan kita tutup sampai uapnya menjadi dingin dan mutiaranya itu akan matang dengan sempurna ini mutiaranya sudah matang dengan sempurna ini saya akan bilas dengan air bersih dan saya tiriskan ya dan ini hasilnya setelah sudah saya tiriskan kemudian langkah selanjutnya panci kemudian masukkan 100 gram tepung beras kemudian 2 sendok makan tepung topioka kemudian masukkan 8 sendok makan gula pasir kemudian kita masukkan 800 ml santan dengan kekentalan yang sedang kemudian masukkan 1.4 sendok teh garam kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian masukkan daun pandan secukupnya yang sudah dicuci bersih ya dan ditali simpul kemudian ini kita masak kita aduk-aduk ya pakai api sedang saja kita aduk-aduk sampai adonannya itu mengental dan meletup-letup nah ini sudah mengental dan juga meletup-letup bisa kita matikan sebentar dan kita masukkan mutiaranya ke dalamnya kemudian kita nyalakan lagi dengan api yang kecil dan kita aduk-aduk kita aduk-aduk sampai rata dan matanya itu benar-benar tanak ya sampai agak memadat biar matangnya benar-benar tanak nah ini sudah tanak ya ini sudah bisa dimatikan kompornya dan kita biarkan dulu sampai dingin buat kuahnya siapkan panci masukkan 1 sendok makan tepung beras kemudian setengah sendok teh garam kemudian setengah sendok teh gula pasir kemudian santan dengan kekentaran sedang sebanyak 350 ml kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian kita masak sampai mendidih dan ini sudah mendidih kita aduk-aduk dan bisa kita matikan kompornya lalu kita biarkan sampai menjadi dingin dulu ya nah teman-teman bunda ini bubur sum-sum mutiaranya sudah menjadi agak dingin ya hangat sedikit dan juga kuah santannya juga sudah siap nah ini bisa langsung dikemas di dalam cup kalau mau jualan atau ditaruh di mangkok nah ini saya mau taruhnya pakai plastik segitiga seperti ini dengan squid seperti ini ya saya masukkan biar tampilannya jadi lebih cantik nah ini mangkuknya kita kasih santan dulu sedikit wadah cupnya juga lalu bisa kita mulai semprotkan seperti ini nah seperti ini hasilnya bisa kita ulangi di semua tempatnya mangkuknya kemudian bisa kita tambahkan santannya nah seperti ini nah teman-teman ini sudah selesai saya kemas semuanya ya nah ini bisa kita icipin nah terlihat banget dari sendokannya kalau bubur ini benar-benar lembut bismillahirrohmanirrohim insyaallah alhamdulillah rasanya enak banget ini perpaduan yang pas dari bubur sum-sum yang lembut dengan mutiara yang kenyal-kenyal kenyal-kenyilnya itu sedap banget ditambah rasa manis kurih dari santannya benar-benar enak banget recommended banget ya ini untuk ide takjil buka puasa bismillah teman-teman demikian video dari saya semoga bermanfaat apalagi untuk takjil buka puasa bulan ramadhan nanti jadi silakan disimpan resepnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan jangan lupa dukungannya dengan di like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih